Saya tak takut dipecat dari DPR RI. Silahkan saya target operasi. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan Menkopol Hukam soal azab. Arteria seolah tak terima atas ucapan Mahfud MD yang menyebut dirinya menghalangi penyidikan sebuah kasus. Saya dengar tadi saya menghalangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Belum ada di sini. Kata Arteria Dahlan saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU. Kalaupun menghalangi penyidikan, kata Arteria, sebaiknya Mahfud MD membedakan tindakan apa yang masuk kategorinya. Kita sekaligus sama-sama sekolah hukum lagi, kata Arteria ke Mahfud MD. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Ini belum ada penyidikan di sini Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalangi-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih, kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh! Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat Pak. Saya baru melihat ternyata, oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, kepimpinan saya, saya makin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran Pak. Yang saya yakini setidaknya. Gak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja Pak. Gak apa-apa Pak. Kalau model lainnya seperti itu. Iya Pak. Setiap orang Pak ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 2627 Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa teoin arteri? Bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba Pak. Betul Pak. Gak boleh, sekarang Bapak berkuasa gak apa-apa. Ini yang saya katakan Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Kalau saya Bapak bangga punya saya Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Kala itu. Gak apa-apa. Nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko. Menko Polhukam. perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib. Saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan Pak. Sama sama Bapak Ibu Rahman. Jadi kembali ke jalanan gak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya Bib. Dulu aja kita gak punya duit dikejar-kejar orang berani Pak. Miskin udah ditangam. Dulu Pak dikejar-kejar orang berani gak punya kekuasaan Pak. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana insya Allah Pak. Saya istikamah untuk tidak takut. Ya Pak ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini. Dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih.